Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi selamat datang kembali di andregristone channel di video kali ini kita akan bahas untuk koti sesuai dengan requestan dari bang is bang izul ya thank you banget udah request kita akan lihat gimana posisi dari koti di pedagangan hari ini koti di pedagangkan di kisaran harga 751 rupiah market dari koti ini agak sedikit turun memang dalam beberapa minggu terakhir ya tapi per hari ini sudah sudah mulai ada peningkatan sekitar 1,2 persen ya lumayanlah ada pemasukan dari volume pendagangan juga semoga sih kedepannya bisa growth lagi harganya kalau kita lihat koti ini merupakan sebuah platform ya techfin fintech ya teman-teman financial teknologi tingkat perusahaan pertama yang memberdayakan organisasi untuk pembangunan solusi pembayaran pembayaran mereka sendiri serta mendigitalkan mata uang apapun untuk menghemat waktu dan uang jadi upaya yang mereka lakukan itu sudah terbukti kemarin dimana koti itu membuat stablecoin bersama dengan cardano ya yang namanya di jet teman-teman di jet serta ada sin sebagai salah satu insentif juga ya sebagai salah satu koin atau token insentif kepada para usernya jadi di jet ini bisa dipakai untuk memperdagangkan untuk melakukan transaksi di aplikasi-aplikasi yang didukung oleh platform baik cardano ataupun juga koti teman-teman biasanya sih lebih banyak dipakai di ekosistemnya cardano terutama kan karena lebih banyak sekarang fokusnya di jaringan defi mereka jadi kalau mereka bikin app gitu ya pembayarannya bisa menggunakan stablecoin di jet ini jadi stablecoin ini merupakan algoritmik stablecoin ya yang mana dasarnya itu bergantung pada nilai dari token tata kelolanya atau sien ini teman-teman sien ini adalah token insentif yang membuat sistem over collateralize token ini menjaga rasio cadangan yang sehat di jaringan smart contract jadi ada dua token yang memang berperan dalam hal menjaga nilainya teman-teman di jet ini dijaga harganya oleh kasihan itu em ya ini cara mendapatkannya dia hanya bisa diperdagangkan di deks terbatas ya ada di wind swap ada di wing riders ada di swim swap ada juga di centralized exchange bitru jadi nggak terlalu banyak yang bisa memperdagangkan untuk project ini itu jadi intinya koti adalah salah satu layanan pembayaran teman-teman platform yang berfokus pada layanan pembayaran ini ada satu berita cukup ngeri beritanya teman-teman koti is going to zero after SEC dim the token security while this laser no green crypto just hit ngeri ya teman-teman waktu itu koti kena kena apa namanya kena semprot dari SEC katanya ya koti juga salah satu termasuk dari 240 sekian aset yang dianggap sebagai sekuritas oleh oleh SEC jadi koti salah satunya yang terdampak mungkin teman-teman bulan lalu itu melihat pergerakan koti kok turun ya mungkin teman-teman ada yang panik jadi itu karena disebabkan koti dicap sebagai sekuritas bersama dengan banyak token lain jadi ini beritanya agak lebay sih menuju ke nol katanya teman-teman ya tapi intinya itu teman-teman saat ini mereka udah lebih stabil setelah isu daripada stable apa namanya isu dari SEC dan juga koin sekuritas itu mulai kabur ya tapi ini belum berakhir sih sebenarnya jadi isunya mulai dilupakan tapi ini masih belum berakhir teman-teman kita nggak tahu pasti apakah kedepannya koti akan menjalani sidang sama seperti yang dilakukan oleh SRP kemarin ya dua tahun dia di sidang ini sekuritas ini enggak kemudian ya dua tahun baru dapat kesimpulan kalau XRP ternyata bukan sekuritas kemudian ada isu lagi kalau mereka kalau SEC bakal melajukan banding lagi jadi makin heboh lagi teman-teman tapi intinya ya itu masih harus mewaspadai adanya peluang yang bisa tetap jadi tapi kemungkinan sih kalau kita lihat dari upaya dari pemerintah dan juga regulasi saat ini lagi berupaya untuk membuat regulasi yang baru untuk kripto karansi ini akan ini merupakan salah satu teknologi yang baru ya yang baru muncul sehingga kalau kita menggunakan patokan ataupun ya standar yang lama tentunya udah usang dan tidak relevan lagi untuk kripto karansi kalau hoi tes sendiri itu kan adalah metode yang dilakukan ya untuk me apa namanya mengidentifikasi apakah aset ini adalah sekuritas atau enggak dan itu sudah diciptakan dari 19 19 sekian teman-teman tahun 19 sekian jadi bisa dibilang udah lama banget sehingga mungkin perlu diperbarui sehingga kalau regulasinya diperbarui cara kita mengetes juga diperbarui itu mungkin poti bisa aja enggak dicap sebagai sekuritas lagi itu juga possible terjadi jadi ini masih abu-abu jadi masih harus waspada buat sekarang sekarang ini kalau dari Twitter ya poti masih sangat-sangat mengandalkan project mereka dari di Jetsen ya salah satu layanan yang bisa dipakai di kedua platform ini teman-teman ini ada VY Finance yang juga mendukung tentunya integrasi menggunakan stablecoin di Jets ini salah satu Defi ya platform Defi yang dimiliki yang bergerak di koti itu teman-teman jadi dia sekarang udah bisa memperdagangkan ya ada di Jetsen terus ada ada dan Sien ini udah bisa diperdagangkan di beberapa deks ini itu sih kalau dari koti ya ini everything you need to know about the koti treasury ini ada berita terbaru dari koti intinya adalah koti meluncurkan layanan yang namanya koti treasury teman-teman ini adalah pool untuk orang-orang yang melakukan deposito di koti dan juga akan mendapatkan reward kalau juga berpartisipasi teman-teman ini ada beberapa periode unlocknya yaitu sebanyak 120 hari ya untuk diglock masuk ke pool staking mereka kemudian teman-teman berpeluang untuk mendapatkan APY yang lumayan besar jadi untuk tata caranya itu ada langsung di websitenya di medium.com ya itu sih untuk koti sendiri proyeknya cenderung masih berjalan ya mereka lebih-lebih kepada layanan transaksi jadi tentunya efektifitas yang mereka lakukan itu penting banget teman-teman supaya dia transaksinya makin aman kemudian makin cepat juga ya itu kalau kita lihat dari suplai maksimum untuk koti ada di 2 miliar koti sementara yang terilis di market itu sekitar 1,2 miliar lumayan 40% lagi kemungkinan masih bisa create di market gimana nih untuk pergerakan dari koti apakah menarik atau tidak kalau kita lihat koti secara big picture dia memang bergerak dalam posisi downtrend ini pergerakannya masih cukup stabil di dalam sebuah falling wedge pattern dan so far belum ada breakout teman-teman tapi di perdagangan ini 2 Agustus kemarin itu ada volatilitas yang terjadi pada koti volumenya tiba-tiba naik tapi at the end dia didam lagi teman-teman sempat spike naik sampai kisaran 0,05 tapi akhirnya turun lagi karena terjadi outflow yang terjadi kalau kita lihat dari harga koti di perdagangan hari ini hanya di kisaran 0,042 dolar posisinya masih cenderung stabil teman-teman ini udah mulai ada tanda-tanda atau pola pembalikan ya tapi belum terkonfirmasi masih berupa tanda-tanda aja disini ada potensial double bottom koti udah 2 kali nyentuh level 0,039 yang merupakan level strong supportnya hopefully at the end dia bisa growth kembali ya bisa kembali menguat teman-teman mengkonfirmasi level resistance disini sebagai sebuah konfirmasi daripada double bottomnya barulah koti kembali bisa growth menguat jadi level tersebut level resistancenya ada di kisaran 0,06 dolar sementara kalau kita lihat dari progres pergerakan bitcoin sementara bitcoinnya masih tetap stabil di harga sekarang di Rp29.000 masih berada dalam level krusial ya ini belum ada tanda-tanda bitcoin untuk naik sih teman-teman jadi untuk sekarang saya rasa masih wajib bersabar ya buat teman-teman yang pegang kripto mungkin ini adalah fase-fase dimana kita akan melihat market slowing down kembali B4 yang namanya halving jadi untuk sekarang ya likuidasinya terbatas marketnya pun juga bergerak cenderung terbatas BTC dominance menguat kembali teman-teman sehingga ini menjadi sinyal yang negatif untuk all coin ya yang pada sudah tertekan lagi kalau dari koti sih menurut saya gitu trendnya gak terlalu impulsif tapi udah mulai menunjukkan sinyal-sinyal positif semoga memang terkonfirmasi pergerakannya kembali growth teman-teman kemudian menyelesaikan pola yang namanya falling wage falling wage pattern jadi kurang lebih seperti ini ya kita sangat berharap pergerakan dari koti bisa kembali growth dalam bullrun yang lumayan tinggi cuman ya kalau kita mau lihat dari realita market ini masih belum mendukung untuk volumenya jadi mungkin gitu aja sih pembahasan untuk koti apakah proyeknya masih jalan? masih jalan masih cukup aman teman-teman cuman harus dimaklumi kalau marketnya cenderung agak turun sekarang ini jadi paling gitu aja buat pembahasan koti semoga bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain ada kemungkinan buat dibahas silahkan langsung tulis di kolom komentar sekian aja akhirnya saya Andre, makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati